Sementara di NPR, di NPR dia sempat gendong si Lily. Terungkap wajah asli baby Lily disebut mirip Raffi Ahmad. Terungkap wajah asli baby Lily yang baru saja diunggah. Ternyata putri yang diadopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavir tersebut memiliki hidung mancung. Tak sedikit warganet menyebut baby Lily mirip dengan Raffi Ahmad sebab sama-sama berhidung mancung. Postingan wajah baby Lily tersebut langsung mencuri perhatian. Tampak dalam sebuah video yang memperlihatkan Raffatar Malik Ahmad yang tengah menggendong baby Lily. Di setelah-setelah mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, Raffatar masih menyempatkan diri untuk menggendong baby Lily. Suami Nagita Slavir tersebut bangga melihat Raffatar yang begitu menyayangi adik bungsunya itu. Baby Lily tampak anteng tak menangis saat digendong oleh kakak Rayarza Malik Ahmad tersebut. Sementara itu wajah baby Lily sedikit terlihat dalam video. Apalagi netizen self-vlog dengan hidungnya yang mirip sekali dengan Raffi Ahmad. Mancung banget kayak Raffi tulis netizen. Artis Nagita Slavir akhirnya memamerkan foto baby Lily di unggahan Instagram pribadinya. Nagita Slavir menunjukkan bagian kepala baby Lily yang ternyata memiliki dua pusar rambut. Postingan Nagita Slavir menggendong baby Lily tersebut langsung disorot. Sambil menggendong baby Lily, Nagita Slavir tampak sumbernya ketika Otis memegang pipi anak adopsinya itu. Juga tampak di kamera, kepala baby Lily ternyata memiliki dua pusar rambut atau biasa disebut unyeng-unyeng. Rambutnya pun terlihat lebat walaupun hanya memperlihatkan bagian belakang kepalanya saja. Hingga kini Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavir belum memberikan pernyataan resmi soal adopsi baby Lily. Menurut keterangan dari para asistennya, baby Lily rupanya berasal dari sebuah yayasan. Asal usul baby Lily pun belum diungkap secara resmi oleh pihak keluarga Raffi Ahmad. Postingan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavir ketika menggendong seorang bayi perempuan pun mencuri perhatian netizen. Tak disangka-sangka, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavir mengadopsi seorang putri perempuan yang diberikan nama Lily. Lily pun diketahui diberi nama oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pun mengaku bahwa ia yang mengkumanangkan azan kepada baby Lily. Raffi Ahmad pun memberikan kasih sayang kepada Lily dan menyebutkan bahwa semua orang sayang dengan Lily. Termasuk Raffi Ahmad sempat menanyakan kepada putra sulungnya Raffathar apakah ia menyayangi Lily atau tidak. Raffathar pun mengatakan bahwa ia menyayangi baby Lily. Terima kasih telah menonton!